Kementerian Ketenaga Kerjaan mengungkap kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2022 sebesar 1,09 persen. Angka ini diperoleh dengan menggunakan formulasi perhitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp1.813.011, sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724. Putri mengatakan bahwa 1,09 persen merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh provinsi. Keputusan akhir presentase kenaikan akan kembali kepada gubernur setiap provinsi dan mengacu pada data-data yang diterbitkan oleh BPS. Ya, UMP tahun 2022 sendiri ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP no. 36 tahun 2021. Penyesuaian UMP sendiri tidak boleh melampaui batas atas. UMP 2022 di 4 provinsi akan sama dengan tahun 2021 karena nilainya telah melampaui batas atas upah minimum provinsi yang sudah kemudian selama ini diterapkan. Begitu, 4 provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Barat. Oke, ini tentunya menjadi sebuah informasi yang cukup positif lah ya di pagi hari ini gitu. Khususnya untuk para pekerja di luar sana gitu. Karena pada saat masa-masa sulit begitu pendanaan sangat-sangat ketat. Nah, ini UMP kenaikan tahun 2022 walaupun mungkin secara rata-rata kenaikan di 1, sekian persenan ini tetap menjadi satu sentimen yang positif. Ini tentunya bisa bikin masa depan kita semakin cerah dan cemerlang ya Wiki. Tapi tadi ada 4 provinsi di tahun 2022 yang UMP-nya itu nggak naik ya di daerah Sulawesi ya. Di provinsi Sulawesi Utara, tadi ada Sulawesi Selatan juga tapi DKI Jakarta naik. Nah, artinya upah Wiki tahun depan naik jadi kapan Wiki mau beliin aku baso? Aku beliin kamu baso nanti aja ya Pak. Atau kamu mau beliin aku kacamata biar aku keren kayak kamu? Bisa, bisa. Nanti besok-besok kamu mau yang pakai kacamata pas opening ya. Oke, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.